Bangau Sakti Jilid 1. Di antara Kebon Raya Tsuhoa Goan di sebelah utara Provinsi Hunan, ketika bunga-bunga buwe sedang mekarnya, tiba-tiba keluarlah dari hutan pohon-pohon buwe tersebut seorang gadis yang berpakaian merah dan memegang seikat bunga-bunga buwe di tangan kirinya. Gerakannya sangat lincah ketika ia berjalan dari hutan pohon-pohon buwe itu menuju ke tepi sungai gadis itu berparas cantik, dan pakaiannya yang dari sutera merah itu menyebabkan lebih cantik lagi kelihatannya. Setelah ia tiba di tepi sungai dipetiknya beberapa tangkai bunga-bunga buwe yang sedang dipegangnya dengan tangan kirinya dan dilemparkannya ke dalam sungai yang mengalir dengan sangat derasnya itu. Pada saat itu dari hulu sungai datanglah sebuah perahu dengan laju sekali karena didorong oleh arus air yang deras itu. Di atas perahu itu berdiri seorang pendekta yang berusia 60 tahun lebih, berjubah abu-abu, dengan wajah yang menampakkan kemurahan hatinya. Setelah melihat pendekta itu, dengan tegas gadis itu berseru dengan suara yang nyaring, suhu, guru, lalu melemparkan seikat bunga-bunga buwe ke dalam sungai. Ia menghantamkan ujung jari kakinya ke tanah, dan secepat kilat meloncatlah ia ke atas perahu itu setelah menyentuh terlebih dahulu dengan ujung jari kakinya. Ikatan bunga-bunga yang terapung di atas sungai ia meloncat dari tepi sungai ke samping pendekta itu dengan gesit sekali pendekta tua itu tertawa dan berkata, Gadis berusia 17 tahun? Mengapa demikian nakalnya lalu, diambilnya jangkar besi dan dilemparkannya ke tepi sungai? Penaga pendekta tua itu betul-betul amat menakjubkan, karena baru saja gadis itu berada di sampingnya, jangkar besi itu telah dilemparkannya ke tepi sungai dan terpanjang di dalam tanah di tepi sungai itu, lalu dengan mengibaskan lengan bajunya, pendekta tua itu meloncat ke tepi, walaupun jarak dari perahu ke tepi sungai itu masih lima dipalagi jauhnya. Setelah berada di tepi sungai, pendekta tua itu melihat bahwa gadis itu juga ingin meloncat ke tepi sungai, rupanya gadis itu kurang cukup mengeluarkan tenaganya agaknya ia akan kecemplung ke dalam sungai, akan tetapi lekas dibentangkannya kedua lengannya ke atas, dan ia pun melonjak ke atas lalu mendarat di samping pendekta tua itu. Sambil tertawa ia berkata, suhu, bagaimana pendapat suhu tentang ilmu burung wale terbang di udara pendekta tua itu? Menyahut sambil tersenyum, kau telah peroleh kemajuan tetapi tenaga yang kau curahkan masih kurang, jika kau berada di dalam kepungan musuh, loncatan serupa tadi itu tak akan berhasil untuk membebaskan dirimu dari kepungan. Mendengar celaan itu gadis tersebut rupa-rupanya tidak gembira, dan ia diam tidak bicara lagi si pendekta tua mengerutkan keningnya, dan berpikir aku tak dapat memanjakannya terus-menerus, ada baiknya aku cela ia pada kesempatan ini agar ia dapat mengerti maksud baik dari celaan itu, jika sifat kepala batunya telah dapat dibasni, maka mudahlah bagiku untuk mengajarnya jika aku melihat parasnya yang cantik dan sikapnya yang menawan hati, aku teringat akan ibunya pada 30 tahun yang lalu dan aku menjadi sedih, tak sampai hatiku mencelangnya lagi dan dengan tak disadarinya, berkatalah ia dengan suara rendah, Leon Jie, mari sini Gadis yang sedang menahan kemarahannya itu menoleh ke arah pendekta tua itu ketika mendengar teguran itu, ia melihat mata pendekta tua itu berlinang-linang Terkejutlah ia dan cepat-cepat ia berlutut di hadapannya sambil menangis ia berkata, Suhu, jangan marah, Leon Jie tak akan bersikap angkuh lagi terhadap Suhu, mohon Suhu sudi memaafkan, pendekta tua itu lalu mengangkatnya sampai berdiri dan berkata sambil tersenyum, Hian Cheng To Tiang dari Kuil San Cheng Koan adalah salah seorang dari ketiga guru-guru partai kunlun ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoatnya tak ada taranya di kolong langit untuk melatih ilmu silatmu, aku telah berjanji dengan dia untuk tukar-menukar mengajar murid-murid masing-masingi Allah yang akan berhasil mempelajari ilmu silat pedang tersebut agar kau sendiri dapat membalas dendam ibu bapakmu Ia berhenti, mengerutkan keningnya, dan tak bicara lagi ia terkenang lagi pada kisah yang lampau Si gadis merasa cemas melihat Suhunya tidak berbicara lagi di pegangnya tangan pendekta tua itu, dan dengan suara yang ramah ia menghibur Suhu, jangan bersedih hati lagi Leon Jie telah berjanji tak akan menyedihkan Suhu lagi, ia teringat suatu soal, dan bertanya, Suhu, baru saja Suhu berbicara tentang ibu bapakku, Soal itu selalu menjadi buah pikiranku, tetapi Suhu tidak sudi menceritakan tentang kelahiranku Aku tak ingat sedikit pun tentang ibu bapakku, jika Suhu tidak menceritakannya, Leon Jie betul-betul merasa sedih, air matanya pun mengucur keluar dari kedua matanya Wajah pendekta tua itu menjadi sedih Diusap-usapnya rambut gadis itu dan berkata, soal itu akan ku ceritakan juga kelak kepadamu Hanya waktunya belum tepat, aku menghendaki agar kau mempelajari ilmu Pedang Hun Kong Kiam Sud dulu dari Paman Guru Muhian Cheng Totiang Tanda petik Ketika pembicaraan mereka sampai di situ, pendekta tua itu melihat seorang pemuda bertubuh tegap, berwajah tampan dan berpakaian hijau berjalan keluar dari kebon pohon-pohon buwe, dihampirinya pendekta tua itu, lalu sambil membungkukan tubuh memberi hormat, berkatalah ia, guruku mengetahui bahwa Ngo Kong Supa akan datang menyambut Teocu tidak menduga Supek telah tiba Si pendekta tua berkata sambil tertawa, selama tiga bulan Lon Jie mungkin telah berbuat kenakalan dan mengganggu gurumu Cheng Siu Cepat-cepat pemuda itu menggoyangkan tangannya dan menyahut, Cheng Lon Sumo Ai sangat pintar dan cerdas, ia telah mempelajari ilmu silat dari Ngo Kong Su Zepa Guruku sering berkata bahwa kemajuannya di kemudian hari tak akan terhingga, Teocu ini bodoh Selama tiga bulan telah berlatih silat bersama-sama Cheng Lon Sumo Ai, dan Teocu memperoleh banyak manfaat daripadanya, bagaimanakah dapat dikatakan ia mengganggu si gadis mendengar ia dipuji merasa gembira, dan wajahnya yang sedih tadi lenyap, berubah menjadi berseri-seri ia mengawasi pemuda itu, yang tak berani mengawasinya kembali Melihat sikap pemuda dan pemudi itu, pendeta tua itu menarik nafas dan berpikir setelah Lon Jie berjumpa Dengan pemuda ini, ia sering-sering mengajak aku datang ke kuil San Cheng Koan dengan alasan memetik bunga-bunga buwe Aku insyaf bahwa Lon Jie telah jatuh cinta pada pemuda ini, jika aku ingat akan masa mudaku, aku pun pernah menghebohkan karena asmara Tetapi aku beruntung dapat menjumpai seorang sakti, guna mempelajari ilmu silat yang luar biasa Ya, kisah-kisah yang lampau laksana impian, selama 20 tahun aku menjadi pendeta dan sembah yang dihadapan Hucu, tapi aku tak dapat menghilangkan kenang-kenangan itu Hampir tiap-tiap malam aku berjumpa dengannya di dalam mimpi Kini ia telah meninggal dunia karena dicelakakan orang Ketika ia hendak menarik napas yang penghabisan ia mengatakan bahwa Lon Jie adalah putrinya Aku harus menjaga Lon Jie baik-baik demi untuk kenang-kenangan Ketika itu keringat keluar dari seluruh tubuhnya, matahari pun sudah condong ke sebelah barat Dan melalui hutan pohon-pohon Bwe menyorot muka Cheng Lon yang masih mengawasi pemuda itu Pendeta tua itu pun mengawasi pemuda itu dan berpikir Hian Cheng telah pilih pemuda ini sebagai murid Sebetulnya pemuda ini luar biasa Hati Lon Jie yang cantik jelita telah tertawan padanya, akan tetapi ia seakan akar tak tertarik pada Lon Jie Pada saat itu pemuda berpakaian hijau itu membungkukan tubuhnya memberikan hormat lagi Dan berkata, guruku telah menanti supek, paman guru, di kamarnya Mohon supek datang ke kuil, si pendeta tua menganggukan kepalanya dan mereka bersama-sama menuju ke kuil San Chengkoan dengan jalan melalui hutan pohon-pohon Bwe Ketiga orang itu baru saja berjalan beberapa tindak, tetapi sekonyong-konyong terdengar oleh mereka suara jeritan yang nyaring Seperti juga seekor burung terluka dan menjerit-jerit karena sakit dan sedih sehingga menyebabkan bulu Roma berdiri Ngokong Toa Su mengerutkan keningnya, dan Cheng Lon beserta pemuda berpakaian hijau itu juga telah berhenti dan berdiri tegak Jeritan itu kedengaran makin lama makin dekat Ketika suara jeritan tersebut berhenti, terdengar oleh mereka suara senjata yang saling beradu Seakan-akan dua orang sedang bertarung dengan menggunakan senjata tajam Pemuda yang berpakaian hijau mengerutkan kening dan berpikir Tempat di luar kuil San Chengkoan maupun di tepi sungai Goankeng senantiasa aman dan tenang Suara itu rupanya dari tepi sungai masa perampok-perampok berani datang ke sini dan merampok para saudagar yang kebetulan lewat di sini Aku harus pergi menyelidiki lalu ia lari ke tepi sungai Cheng Lon masih saja dimabuk asmara, dan setelah melihat pemuda itu lari ke tepi sungai Ia pun tak dapat menahan diri ia berseru-seru Be Su Heng, tunggu aku Kita pergi bersama-sama Si pemuda berhenti sejenak menunggu Cheng Lon yang berseri-seri wajahnya tepat pada saat itu Di jalan hutan pohon-pohon Bwe Lari keluar seorang yang bertubuh besar dengan berlumuran darah Ia memegang sebuah golok besar, dan di belakangnya mengejar dua orang Ketiga orang itu pesat sekali larinya, dan sudah hampir mendekati Cheng Lon dan pemuda berpakaian hijau itu Orang yang mengejar paling depan mengeluarkan pisau perak dan melemparkannya ke punggung orang yang dikejarnya itu Meskipun sudah luka dan kena senjata rahasia, orang yang dikejar itu masih berusaha lari secepat-cepatnya Ketika melihat si gadis dan si pemuda, orang yang dikejar itu berteriak, lekas-lekas panggil kepala kuil San Cheng Koan Pada saat itu ia berteriak, ia telah tertangkap, dan dipukul oleh kedua orang yang mengejarnya Orang yang bertubuh besar itu tak dapat bertahan lagi Ia jatuh ke tanah, dan darah mengalir keluar dari mulutnya Pemuda berpakaian hijau yang menyaksikan dasyatnya tinju-tinju kedua orang yang mengejar itu Juga terkejut ia telah mendengar orang yang jatuh itu menyuruhnya lekas-lekas Memanggil kepala kuil San Cheng Koan, gurunya, ia menduga bahwa orang itu ada hubungannya dengan gurunya Dengan tidak memikirkan akan akibatnya, ia meloncat dan berdiri di hadapan orang-orang yang sedang memukul orang yang bertubuh besar itu Kedua pengejar-pengejar itu telah melihat bahwa orang yang bertubuh besar itu telah kena jarum liong si cin, kumis naga, dan tinju pai san chong Menggempur gunung, dan yakin orang itu tak akan dapat melarikan diri lagi Mereka berhenti memukul dan menghadapi pemuda itu Pemuda yang berpakaian hijau bernama B.E. Kun Bu Ia adalah murid kesayangan Hian Cheng Toti yang dari kuil San Cheng Koan, dan Hian Cheng Toti yang adalah salah seorang dari ketiga guru-guru partai Kun Lun Yang termasyur dengan ilmu pedanghun kong kiam, memancarkan sinar, dan ilmu silat tinju Tian Kang Cong, meninju bintang-bintang di langit, di kalangan Buen B.E. Kun Bu telah tinggal bersama gurunya, Hian Cheng Toti yang selama 12 tahun dan telah mempelajari hampir semua ilmu silat partai Kun Lun dengan berdiri tegak B.E. Kun Bu mencegah kedua orang itu Ketika ia mengawasi wajah kedua orang itu, ia pun terkejut ia melihat bahwa kedua orang itu berusia lebih dari 50 tahun Yang seorang mempunyai alis metu yang merupakan huruf M, matanya berbentuk segitiga, mukanya hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan, dan rambutnya hanya tiga dini panjangnya Yang seorang lagi, mukanya agak putih, akan tetapi pucat pasti seperti mayat dan berkumis kuning, keduanya berjubah kain goni dan bersandal kain goni pula, pada umumnya rupa keduanya membangkitkan perasaan seram Cheng Lun melihat B.E. Kun Bu maju seorang diri, merasa khawatir kalau-kalau ia tak dapat meladeni kedua orang itu ia meloncat maju, tetapi ketika melihat rupa kedua orang itu, ia pun merasa seram Lalu orang yang bermuka belang itu bertanya dengan mengejek, kamu ini, pemuda dan pemudi, apakah hubunganmu dengan Kuil San Cheng Koan? A.O. Lekas-lekas enyah jangan merintangi kami B.E. Kun Bu sangat waspada, karena ia tadi telah menyaksikan betapa dasyatnya tinju kedua orang itu Ia menduga, bahwa kedua orang ini, jika bukan perampok-perampok besar, tentunya jago-jago silat sebelum ia memperoleh sesuatu Ia pun tidak ingin mencari kerusuhan, apalagi kedua orang itu bukan musuhnya Ia bermaksud merintangi perbuatan kejam dari kedua orang itu dengan jalan memberi peringatan, sambil mengulur waktu sampai gurunya datang Lalu dengan suara rendah ia berbisik pada Cheng Loon, Loon Sumoai, kau lekas-lekas pergi minta supek datang Cheng Loon menganggukan kepalanya, lalu lari memanggil suhunya, kemudian sambil membungkukan tubuh Dengan ramah B.E. Kun Bu berkata kepada kedua orang yang ganjil itu, hamba adalah murid dari San Cheng Koan Hamba ingin mengetahui nama-nama kedua bapak ini, agar hamba dapat menyampaikan kepada guru hamba, bahwa ada tamu-tamu datang Kedua orang ganjil itu telah menerka maksud B.E. Kun Bu, dan dengan tertawasi muka belang mengejek, kau ini banyak akal Apakah kau kira dengan menggunakan nama Hian Cheng Toti yang kau dapat menakut-nakuti kita belum lagi selesai Ia bicara, si muka pucat meneruskan, Lote, mengapa kau banyak bicara, lalu ia menerkam orang yang bertubuh besar yang menggelepak di tanah B.E. Kun Bu tak dapat menyabarkan dirinya Dengan menggunakan ilmu tenaga dalamnya, dirintanginya si penerkam dengan ilmu Hengkang Chai Teo atau melangkah lebar untuk mengambil bintang Buk terdengar suara dari dua tenaga yang beradu Tubuhnya B.E. Kun Bu terdorong mundur lima atau enam kaki, dan tubuhnya si muka pucat, yang tidak menduga lihainya B.E. Kun Bu, juga Terdorong mundur tiga atau empat kaki, B.E. Kun Bu merasa kepalanya pusing, akan tetapi ia masih dapat melihat bahwa orang yang telah terluka dan menggeletak di tanah itu terguling-guling tujuh atau delapan kaki jauhnya Dengan kedua matanya terbelalak, dan darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya Kedua orang-orang ganjil itu menyerang lagi dari kiri dan kanan, dan si muka belang membentak Kau ini mau mati jangan menyalahkan kami kejam baru saja B.E. Kun Bu dapat merasakan bahwa ia tak dapat melawan si muka pucat Bagaimanakah sekarang ia dapat melawan mereka? Maka berdua ia bertekad untuk melawan terus, karena ia ingin mengetahui barang apakah yang hendak mereka ambil Dan ia menduga bahwa barang itu tentu ada hubungannya dengan burunya Maka ketika ia diserang oleh kedua orang itu, dibentangkannya kedua lengannya dan menangkis dengan sekuat tenaga Baru saja ia mementangkan kedua lengannya, terdengar olehnya suara orang berseru K.E. Kun Bu. Lekas mundur. Apakah kau tidak sayang dengan jiwamu mendengar seruan itu? B.E. Kun Bu buru-buru menarik kembali kedua lengannya, dan dengan ilmu yang cengcap we e hoan atau burung walet melakukan delapan belas putaran Ia meloncat terbang ke atas membebaskan diri dari serangan-serangan dasyat lawannya Ia membawai hawa yang harum dan punggungnya terdorong ke depan Sebetulnya, ketika B.E. Kun Bu diserang oleh kedua orang yang ganjil itu, meloncatlah dari udara seorang pendeta dan seorang rahib yang menangkis serangan-serangan kedua orang yang ganjil itu Tangkisan tersebut dilakukan dengan menggunakan ilmu pekongconglit atau tinju menumbangkan tembok besi sehingga kedua perampok itu terpelanting jauh sekali Hian Cheng Toti yang lalu menghampiri murid kesayangannya dan mengetahui bahwa muridnya telah terluka enteng Dengan kedua metu, terbelalak Hian Cheng Toti yang membentak, Hei Siluman dari sebelah selatan sungai Mengapa kamu mengganggu daerah San Cheng Koan lagi? Mengapa kamu melukai murid-muridku? Aku, meskipun memegang pedang bertahun-tahun, tak pernah mengganggu orang-orang dari kalangan Kang O, kamu telah menghina dan melukai murid-muridku Apakah kamu ingin memaksa aku untuk menggunakan pedang? Kedua perampok itu belum menyahut, tetapi orang yang menggeletak dan berlumuran darah di seluruh tubuhnya tiba-tiba berusaha bangkit dan sambil menunjuk dadanya ia menjerit suhu Peti surat rahasia Kui Goan Sayang Ucapan itu belum habis, si muka pucat melemparkan Hui Tonia, senjata tajam yang pendek, ke tubuh orang yang terluka itu Hian Cheng To Tiang tidak menduga, bahwa siluman itu sedemikian benar kejamnya, ia tak sempat menolong, Hui Tu itu terpanjang di dada orang yang terluka itu Ia telah kenal Yong Si Chin, senjata rahasia Kumis Naga, dan meskipun ia berusaha menahan dengan tenaga dalamnya, ia pun tak dapat menahan lagi Ia menjerit keras, menarik napas panjang, dan jatuh lagi untuk menarik napas yang penghabisan Hian Cheng To Tiang mengenali bahwa orang yang terbunuh itu adalah Sim Chong, muridnya sendiri yang telah diusirnya 20 tahun yang lampau, karena perbuatannya yang rendah Meskipun demikian, ia merasa sedih menyaksikan kematiannya ia menjadi gusar sekali, dan menghadapi kedua perampok itu Tetapi si muka belang telah secepat kilat meloncat menerkam dada Sim Chong yang telah menjadi mayat Kali ini, Hian Cheng To Tiang telah siap, ia tidak memberi kesempatan lagi, sambil menjerit, dengan jurus Hang Lui Kau Kit atau geledek menyambar Di waktu badai ia mendorong dengan kedua telapakan tangannya ke depan ke arah tubuh si muka belang Gou Kong To Asu yang telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri betapa kejamnya kedua siluman tersebut menyerang orang yang telah terluka, juga bukan main marahnya dengan lengan bajunya dikipaskannya Muka si muka pucat dengan ilmu liueng bukong atau kunang-kunang mencari di angkasa Hian Cheng To Tiang adalah yang sangat ditakuti di kalangan bulim pada dewasa itu, dan dorongan tersebut betul-betul hebat seperti petir Si muka belang yang sedang menerkam mayat Sim Chong merasakan angin serangan itu, tetapi tak sempat mengelak dengan tinju kanannya Dicobanya menangkis, tapi lengannya segera patah dan ia terlempar tujuh atau delapan kaki jauhnya membentur sebuah pohon Gou Kong To Asu juga menyerang si muka pucat dengan seluruh tenaga Kebutan lengan baju itu ditahan oleh si muka pucat dengan kedua tinjunya disertai dengan tenaga dalam, tubuhnya tergetar, dan ia buru-buru menarik kembali tinjunya Akan tetapi terlambat ia merasa seakan-akan dadanya ditimpa palu yang beratnya seribu kilo Ia jatuh tertelentang di tanah, dan darah mengalir keluar dari hidung dan mulutnya Kedua siluman itu telah menderita luka-luka yang hebat sekali di dalam tubuhnya Akan tetapi karena ilmu silat yang sangat tinggi, mereka tidak segera mati Si muka belang menggunakan ilmu tenaga dalamnya, lalu ia berdiri lagi, dengan tertawa sebagai orang gila Ia berkata, Hian Cheng To Tiang, Gou Kong To Asu Serangan-serangan itu hebat sekali, dan kita tak akan lupa, begitu lama kita masih bernapas Kita pasti datang membalas dendam ini ketika itu si muka pucat juga telah bangkit setelah menahan mengalirnya darah dengan ilmu tenaga dalamnya Lalu bersama-sama si muka belang, ia lari ke dalam hutan Menjerit-jerit seperti setan-setan menangis, dan di alam sekejap mati saja mereka tak kelihatan lagi Lalu Hian Cheng To Tiang menghampiri B.E. Kun Bu yang menderita sedikit luka, dan Ngo Kong To Asu yang bermurah hati Juga tak mengejar kedua jahannam yang lari ke dalam hutan Setelah yakin bahwa B.E. Kun Bu tidak menderita hebat, Hian Cheng To Tiang menghampiri Hian Cheng To Tiang menampak bahwa di atas kain sutra itu ada lukisan pemandangan gunung, sungai dan sebagainya mayat simcong yang penuh dengan tusukan senjata tajam Dan seluruh pakaiannya basah kuyuk oleh darah ia Mengucurkan air mati ketika mengingat bahwa simcong itu adalah bekas muridnya Lalu diperiksanya dada mayat itu, karena ia ingat bahwa ketika simcong hendak menarik napas yang penghabisan Ia telah mengatakan tentang suatu di dadanya Betul saja Hian Cheng To Tiang menemukan sebuah kotak kecil yang terbuat dari batu giyok Kotak itu dibukanya, dan tampaklah sehelai sutra putih yang luasnya lebih kurang satu kaki persegi Dan di atas kain sutra itu ada lukisan pemandangan gunung, sungai dan sebagainya Lukisan tersebut memperlihatkan tiga puncak gunung yang berdiri tegak merupakan segitiga Karena sebuah puncak berada di belakang dua puncak yang berdampingan air terjun mengalir dari puncak yang di belakang dan di tengah Hian Cheng To Tiang tak dapat menafsirkan arti daripada lukisan di atas kain sutra itu Ia membalikan kain sutra itu, dan melihat bahwa kain sutra itu terdiri dari dua lapis yang dijahit menjadi selapis Dibukanya lapisan itu dan diperiksanya di dalamnya, segera ia merasa seolah-olah jantungnya tertusuk, dan air matanya mengalir keluar Agak lama juga mayat Sim Chong diawasinya, sambil menarik napas panjang ia berkata Dengan kesetiaanmu kau telah menunaikan tugasmu, meskipun kau telah tewas, namun kau tewas sebagai seorang murid partai Kun Lun yang setia Perbuatan Hian Cheng To Tiang membuat gokong To Asu berdiri terpesona B.E. Kun Bu karena hendak merintangi perbuatan yang kejam dari kedua siluman itu, telah menderita luka di dalam tubuhnya Beruntung sekali Hian Cheng To Tiang cepat tiba untuk menolong, dan ia terluput dari tinju yang mahadasyat dari kedua siluman tadi Dan ketika ia terpental ke udara karena angin yang timbul dari tinju yang mahadasyat itu, Cheng Lun cepat tiba menangkap tubuhnya dan menolong membebaskan jalan darahnya Betul B.E. Kun Bu telah menggunakan tenaga dalamnya menahan tinju kedua siluman itu, akan tetapi jalan darahnya Harus dibebaskan agar ia tidak pingsan Ketika ia membuka matanya dilihatnya bahwa ia berada dalam pelukan Cheng Lun Mukanya merah karena malu dan ia cepat-cepat berdiri melihat B.E. Kun Bu telah dapat berdiri Cheng Lun menjadi gembira dan bertanya, B.E. Su Heng, apakah Heng Kau luka B.E. Kun Bu menganggukan kepalanya dan menyahut? Baru saja aku merasa sukar bernapas Tapi sekarang aku merasa lega, berkat pertolongan Sumo Ai, terima kasih Sambil tersenyum Cheng Lun berkata lagi, jika demikian halnya, aku merasa puas Lalu mereka menghampiri Hian Cheng To Tiang yang sedang mencoba mengangkat mayat Sim Chong B.E. Kun Bu bertanya, Su Hu, siapakah ia? Biarlah Teo Chu yang mengangkat Hian Cheng To Tiang melihat bahwa ia sudah segar kembali juga merasa gembira Dan berkata, orang ini adalah Su Heng Mu, ayo beri hormat kepada jenazahnya B.E. Kun Bu terkejut, karena disangkanya Hian Cheng To Tiang hanya mempunyai seorang murid Yakni ia sendiri dan gurunya belum pernah memberitahukan bahwa ia mempunyai murid-murid lain Mengapa sekarang secara tiba-tiba saja datang seorang murid yang telah menjadi mayat? Melihat wajah gurunya yang muram, ia pun tak berani menanyakan hal itu Lebih lanjut, ia memberi hormat dengan membungkukan tubuh di hadapan mayat itu Lalu dengan kedua lengannya diterimanya mayat itu dari tangan gurunya Gou Kong To Asu yang juga mendengar ucapan Hian Cheng To Tiang itu Tak ingin pula menanyakan bersama-sama Cheng Lo Nia berjalan melalui hutan pohon-pohon B.E. Ke kuil San Cheng Koan, setibanya di kuil, Hian Cheng To Tiang membakar mayat Sim Chong Lalu abunya dimasukkan ke dalam sebuah guci kecil dari porselin untuk dikuburkan di pekarangan belakang kuil itu Di depan kuburannya ditegakkan sebuah batu dengan tulisan Kuburan murid Partai Kun Lun, Sim Chong Pekerjaan mengurus jenazah Sim Chong telah berlangsung sampai senja Malam itu kebetulan terang bulan Untuk menghilangkan perasaan sedihnya, Hian Cheng To Tiang keluar berjalan-jalan di sekitar kuil Disertai oleh muridnya B.E. Kun Bu Ia mengenangkan kisah yang terjadi pada beberapa puluh tahun yang lampau Dan dengan tak sadar ia berkata Hai muridku, Su Heng Bu karena tabiatnya yang berangasan telah bersalah Karena melukai orang-orang dari Partai Silat Siauling Dan hampir-hampir merenggangkan kedua Partai Silat itu Karena perbuatannya yang rendah itu, aku terpaksa mengusirnya Tapi, ia kemudian menyesal dan insyaf akan kesalahannya Dan berusaha memperbaiki dirinya Dengan susah payah ia telah kembali dan minta ampun kepada aku Tiga kali ia datang, tetapi ketiga-tiga kalinya aku menolak menerimanya kembali menjadi murid Pada ketiga kalinya, ia bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa ia akan menunaikan tugas apapun yang diberikan kepadanya Asal saja ia dapat diterima kembali olehku Ketika itu, aku mengatakan kepadanya cari peta asli dari barang-barang simpanan berharga dari kalangan bulim Jika kau gagal memperoleh peta asli itu, jangan pikirkan hendak kembali padaku Dengan tekun ia berusaha menunaikan tugas itu Dan selama 20 tahun ia telah berusaha mencari peta asli itu Ia berhasil, dan dalam perjalanannya kembali ke kuil ini Sebagai mana telah kau saksikan Ia telah dikejar oleh kedua siluman yang kejam dari sebelah selatan sungai Dan ia telah terbunuh di luar kuil San Cengkoan Di kemudian hari, setelah kau memahami betul-betul ilmu silat yang kuajarkan kepadamu Kau tak boleh berlaku kejam terhadap orang yang baik Akan tetapi orang-orang yang jahat di kalangan Cengkoan Harus kau basmi dengan sesungguh hati B.E. Kun Bu yang mengikuti gurunya dari belakang hanya mengangguk dan menyatakan akan memperhatikan pesan gurunya itu Lalu mereka kembali ke kuil Ngo Kong To Asu sedang menunggu di kamar Dan ingin berbicara dengan Hian Cheng To Tiang, tapi melihat wajahnya yang masih muram Tidak ingin ia memusingkan kawannya itu dengan banyak pertanyaan Ia hanya berdiri mengawasi perubahan sikap kawan karibnya itu Setelah masuk ke dalam sebuah kamar Hian Cheng Lo Tiang membuka laci sebuah meja dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang berwarna merah Kotak merah itu ditaruhnya di atas meja Lalu ia berlutut dan memberi hormat dibukanya kotak itu Dan diambilnya sehelai kain sutra untuk dipancarkan di atas tembok di belakang meja itu B.E. Kun Bu mengawasi lukisan di atas kain sutra itu Di atas kain sutra yang berwarna kuning itu tersulam dengan benang putih gambar seorang tua yang mengenakan jubah Dari punggungnya menonjol keluar sebatang pedang Setelah melihat gambar itu B.E. Kun Bu terpesona dan tiba-tiba dibentak oleh Hian Cheng To Tiang Kun Bu Ayo beri hormat kepada nenek laki-laki dari Partai Silat Kun Lun yang menciptakan ilmu silat pedang Tin San Kiam Hoat Ilmu silat pedang yang dapat menumbangkan gunung Gou Kong To Asu yang menyaksikan itu Setelah mendengar ucapan kawan karibnya, buru-buru maju ke depan meja itu dan membungkukan diri memberikan hormat kepada gambar di atas tembok itu Kemudian ditariknya lengan Cheng Lon keluar dari kamar itu Setelah B.E. Kun Bu memberi hormat dengan berlutut di depan gambar itu dan membungkukan tubuh sehingga kepalanya menyentuh lantai tiga kali Hian Cheng To Tiang menyimpan kembali gambar itu baik-baik di dalam laci Dengan hirmat ia berkata, di kalangan buling banyak orang salah anggap bahwa ilmu silat pedang Kun Lun Hun Kong Kiam Hoat Memancarkan sinar, hanya ada 96 rupa, anggapan itu keliru Hun Kong Kiam Hoat adalah 108 rupa dengan 108 jurus Di antara 108 jurus itu, ada 12 jurus yang paling dasyat dan yang paling sukar dipahami, dan 12 jurus ini mempunyai nama istimewa iyalah, Cui Hun Chiap Ji Kiam atau 12 jurus mengusir setan Aku telah berjanji dengan supekmu, Paman Guru, jika tidak dapat persetujuannya ketiga guru-guru dari Partai Kun Lun, aku tak dapat menurunkan ilmu silat ini kepada murid yang manapun Malam ini aku telah minta izin dari nenek laki-laki Partai Silat Kun Lun kita untuk melanggar janji itu dan mengajarkan 12 jurus tersebut kepadamu Nah, mulai besok, kuajarkan kepadamu satu jurus tiap-tiap hari Tanda petik Lalu ia diam sejenak kemudian diperintahkannya B.E. Kun Bu, sekarang kau keluar dan panggil Ngo Kong Supek, malam ini adalah malam terang bulan, kau dapat berjalan-jalan dengan Ceng Lun, atau berlatih silat dengan dia Jika aku tidak memanggilmu, kamu tidak boleh masuk ke kamar ini Pertempuran dasyat di atas puncak B.E. Kun Bu tak berani bertanya lagi meskipun ia mengetahui bahwa kematian Sim Chong bukanlah urusan remeh ia membungkukan tubuh memberi hormat Lalu keluar dari kamar itu Ngo Kong To Asu berada di pekarangan belakang sedang memberi petunjuk-petunjuk kepada Ceng Lun tentang kera berlatih ilmu silat B.E. Kun Bu menyampaikan pesan gurunya kepada Ngo Kong To Asu Kemudian diusulkannya pada Li Ceng Lun untuk berlatih ilmu silat bersama-sama, usul tersebut diterima dengan gembira oleh si gadis Ngo Kong To Asu masuk ke kamar di mana Hian Ceng Tetiang masih memperhatikan kotak yang berisi gambar peta Ketika Ngo Kong To Asu menghampiri ia pun terkejut lalu kemudian bersama-sama mereka mempelajari peta itu Di atas kain sutra putih tertulis tiga huruf yang berbunyi, peta asli simpanan barang-barang yang berharga dan di bawah tiga huruf tersebut tertulis pula suatu sajak yang berarti Kembali dengan rahasia dari perjalanan pedang sakti selalu membawa jasa baru pohon cemara menyaring sinar bulan air bening mengalir di atas batu Di bawah sajak tersebut ada lukisan tiga puncak gunung yang mengapit sebuah lembah curam Di mana jalannya berliku-liku dan pohon-pohon cemara tumbuh dengan sangat suburnya, tampak pula sebuah pohon cemara yang lebih tinggi dari pohon-pohon yang lain, dan daunnya yang rindang merupakan payung Sinar bulan memancar melalui daun-daun pohon itu ke atas sebuah sungai yang mengalir di bawah pohon itu Meskipun sungai itu tidak luas, tapi dalam, sambil mengawasi Ngokong Toa Su, Hian Cheng Toti yang berkata Peta asli simpanan barang-barang berharga ini adalah suatu mustika di kalangan bulem Untuk mencari peta asli ini, banyak jago-jago silat telah tewas selama seratus tahun ini Tapi tanpa banyak kesukaran, aku telah memperolehnya, ia teringat lagi akan tewasnya Sim Gong, dan ia merasa sedih kembali Tentang sajak yang tertulis di dalam peta asli itu, telah pula ku dengar sedikit tapi tafsirannya beraneka warna Katanggokong Toa Su, Partai Silat Kun Lun telah menjegoi di kalangan Kang Ong beberapa puluh tahun, dan mempunyai banyak pengalaman Aku minta saudara menceritakannya Hian Cheng Toti yang tersenyum, lalu berkata, tentang arti garis pertama Kembali dengan rahasia dari perjalanan kita harus menceritakan kisah yang terjadi pada 300 tahun yang lalu Mengenai seorang yang luar biasa dan seorang sini, rahib perempuan Kedua orang tersebut mempunyai ilmu silat yang luar biasa tingginya, dan dapat dikatakan tak ada lawannya Karena ilmu silat luar maupun dalamnya telah mencapai tingkat yang tertinggi Pada zaman itu terdapat banyak partai-partai silat, tapi partai silat Siaulim dan Butong adalah yang terkenal, dan murid-muridnya terbanyak Lalu partai-partai silat Hwasan, Kunlun, Tiam Chong, Tongkong, Ceng Xia, Tiang Wong, Godiei menduduki urutan kedua Partai-partai silat yang lain-lainnya, meskipun banyak jumlahnya, dan mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri Tak dapat juga menandingi ke sembilan partai silat tersebut Lagi pula tiap-tiap partai silat yang terkenal itu mempunyai jago Jago silat yang lihai sekali, dan zaman itu boleh dikatakan zaman emasnya kalangan Bulim Tiap-tiap partai silat yang terkenal itu, karena ingin menjagoi di kalangan Bulim, telah berjanji mengadu silat pedang di atas puncak gunung Sao Sihong Dan janji tersebut telah menarik banyak jago-jago silat untuk memperlihatkan kelihayannya Dengan demikian daerah di sekitar puncak gunung Sao Sihong itu telah menjadi tempat berkumpul para jago-jago silat Masing-masing partai dari ke sembilan partai silat yang terkenal itu mengirimkan tiga orang jago-jago silat Untuk bertempur silat pedang dengan bergiliran melawan saingan-saingan dari partai silat lain selama tujuh hari Jago-jago silat dari ke sembilan partai silat itu banyak yang luka dan tewas Partai-partai silat hawasan, tiamcong, tongkong, hawasan telah dikalahkan Dan partai-partai silat siauling, butong, kunlun, cengsia dan nggaudie masuk dalam pertempuran Yang menentukan sudah pasti jago-jago silat yang harus bertempur adalah jago-jago silat yang luar biasa dari yang luar biasa kelihayannya Tewasnya seorang jago silat, berarti hilangnya kepandaian silat yang harusnya diwariskan kepada angkatan-angkatan muda Ia menarik napas panjang, dan tidak meneruskan perakapannya Goukong Toa Su yang ingin mendengar seterusnya, mendesak Bagaimanakah hasil pertempuran silat pedang itu partai silat yang manakah yang keluar sebagai pemenang? Hian Cheng Toa Tiang terpaksa meneruskan jika pertempuran-pertempuran ketika itu dapat menentukan sehingga dapat pula menetapkan urutan-urutan dari partai-partai silat Mungkin dapat menciptakan keamanan di kalangan buling walaupun akan banyak memakan korban Dan justru pada ketika para jago itu ingin bertempur, Goukong Chin Jin buru-buru datang ke puncak Sao Sit Hang dan membujuk supaya pertempuran itu dihentikan saja Tapi para jago silat dari kelima partai itu, yang dalam beberapa ratus tahun telah dipusingkan mengenai urutan-urutan tentang ketangkasan dan kelihayan silatnya masing-masing Tidak mudah dibujuk, dan tidak ingin menghentikan pertempuran yang menentukan itu Goukong Chin Jin yang telah berusaha membujuk, dan melihat bahwa bujukannya itu sia-sia belaka, menjadi murka Dan dengan kedua tinjunya dilawannya jago-jago silat dari kelima partai silat siau, ling, butong, kunlun, goudbie dan cengsia itu Jago-jago silat kelima partai itu pun merasa terhina, dan bersama-sama mereka menggempurnya Tapi, dengan ilmu silat yang tak ada taranya, Goukong Chin Jin dengan kedua tinjunya telah mengalahkan semua jago-jago silat dari kelima partai itu hanya dalam lebih kurang lima ratus jurus Mereka harus mengakui bahwa Goukong Chin Jin mempunyai ilmu silat yang nomor satu Dan perebutan kedudukan oleh kelima partai silat itu lenyap dengan sendirinya Goukong Toa Su menganggukan kepalanya dan berkata, Goukong Chin Jin sebetulnya bermaksud baik Ia menghendaki semua jago-jago silat dari kelima partai yang terkenal di kalangan bulim itu memelihara dan memperbaiki ilmu silatnya masing-masing, buktinya Bukankah ilmu silat di kalangan bulim pada dewasa ini sangat terkenal? Goukong Chin Jin telah membubarkan pertempuran yang menentukan urutan masing-masing partai di puncak Sao Sin Hong, Hian Cheng To Tiang meneruskan Tapi untuk penetapan urutan itu, kelima partai silat tidak tinggal diam Dengan segala jalan mereka berusaha mengirimkan murid-muridnya masuk ke dalam partai silat lain agar dapat mencuri ilmu silat dari lawan-lawannya sebagai persiapan pertempuran yang kedua kalinya Oleh sebab itu, masing-masing partai silat sangat berhati-hati menerima murid Di samping memperhatikan watak dan ketangkasan seorang calon murid, riwayat si calon murid tersebut sangat diperhatikan sekali untuk mencegah supaya orang dari partai lawan tidak masuk pertempuran terang-terangan dan penyelundupan calon-calon murid ke partai lain untuk mencuri ilmu silat telah berlangsung selama beberapa ratus tahun Sehingga guru dari tiap-tiap partai khawatir mengajarkan ilmu silat yang istimewa kepada tiap-tiap murid Namun ilmu silat dari masing-masing partai makin hari makin maju, berkat hasrat hendak menjagoi di kalangan Kang O Sangat disesalkan bahwa masih ada dua atau tiga guru silat yang mahir sekali silatnya, segan-segan mengajarkan kepandainya kepada murid-muridnya Misalnya bila seorang murid telah terpilih dan beruntung akan memperoleh ilmu silat yang luar biasa dari seorang guru Maka murid tersebut harus bersumpah setia kepada partainya Partai-partai silat maju tampaknya akan tetapi jumlah dari jago-jago silat yang telah memahami ilmu-ilmu silat istimewa dari guru masing-masing makin hari makin berkurang Karena ingin memperoleh nama dan kedudukan, maka partai-partai silat dengan tak terasa telah membuat rintangan-rintangan Untuk seorang guru mewariskan kepandainya kepada seseorang murid Ngo Kong To Asu berkata sambil menepuk tangan Hian Cheng To Tiang menarik napas panjang, lalu meneruskan, sekarang kita berarita tentang partai silat Gun Lun Setelah mengadu silat pedang di puncak Gunung Sao Sit Hang pada waktu itu, jago-jago silat dari Angkatan Tua Lalu dengan Tekun menciptakan ilmu silat pedang Hun Kong Kiam Hoat Memancarkan sinar, dan Tian Kang Chong Hoat, meninju bintang-bintang di langit Tapi jurus Hun Kong Kiam Hoat yang dinamakan Cui Hun Cap Ji Kiam tak dapat diturunkan kepada emurid-muridnya Pada dewasa ini, di samping aku dan Suta E dan Sumo Ai semua orang di kalangan bulim mengira bahwa Hun Kong Kiam Hoat dari partai Kun Lun hanya mempunyai 96 jurus Sebetulnya ada 108 jurus, 12 jurus yang tak dapat diajarkan kepada murid-murid Merupakan kelihayan daripada seluruh ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat Setelah aku, Suta E dan Sumoiku telah berjanji bahwa pada seseorang murid pilihan dapat diajarkan setelah ketiga orang setuju Kini aku telah merubah pikir oh aku melanggar janji kami bertiga itu, dan Mengambil keputusan mengajarkan Cui Hun Cap Ji Kiam ini kepada B.E. Kun Bu Anak itu cerdas dan wataknya baik sekali, tapi ia sangat pemurah hati Ia telah belajar padaku selama 12 tahun, dan jika telah kuajarkan Cui Hun Cap Ji Kiam padanya, tak dapat lagi aku mengajarnya ilmu yang lain Hian Cheng Toti yang tertawa keras, dan suara tertawa itu mirip seperti bunyi seekor naga atau raung seekor macan Sehingga api dari kedua lilin yang di atas meja itu tergetar Ngo Kong To Asum menjadi heran dengan suara tertawa yang ganjil itu, dan ia terus mengawasi sikap rekannya Kunci daripada semua urusan ini ada di dalam peta asli ini Hian Cheng Toti yang berkata sambil tertawa Pertandingan silat pedang di atas puncak Sao Sit Hang oleh kelima partai telah gagal, dan urutan dari kelima partai silat itu belum lagi ditetapkan, dan meskipun para jago silat dari kelima partai tersebut belum merasa puas Akan tetapi Giok Leong Chin Jin meninggalkan suatu peringatan Ia berkata bahwa ilmu silat dari partai manapun sama baiknya, dan para jago-jago silat harus seperti saudara Jangan berebut nama atau kedudukan Ia pun berkata bahwa ia tak akan tinggal diam jika masih ada jago-jago silat yang bertempur untuk merebut kedudukan atau nama Tapi maksudnya yang baik itu telah memusinkan dirinya senti iri Tapi dengan ilmu silat yang demikian lihainya, mengapa ia bisa menjadi pusing bertanya Gou Kong To Asu Dunia ini luas, sahut Hian Cheng Toti yang Kadang-kadang kita menyaksikan hal-hal yang luar biasa Betul Giok Leong Chin Jin mempunyai ilmu silat yang demikian lihai Sehingga dengan seorang diri ia dapat menaklukan para jago silat dari kelima partai silat yang terkenal Tetapi ia tetap manusia, ia dapat meninggal dunia jika tiba saatnya Menurut cerita sarang ilmu silatnya itu didapatnya dari sebuah buku, bukan dari seseorang guru Tenteng riwayatnya, orang pun tidak mengetahui sebelum sembilan partai silat pergi ke Puncak Sao Sit Hang mengadu silat Semua orang di kalangan Kang O belum pernah mendengar namanya Tapi setelah ia tiba di puncak itu dan menaklukan para jago silat Namanya segera terkenal di seluruh kalangan Kang O Dan ia dipuja sebagai jago silat nomor satu Dan ia dipanggil Tian Xia Bu Kong Te Eit Giok Leong Chin Jin Tapi mengapa kedudukan nomor satu itu mencelakakannya Tanyang Gou Kong To Asu Sambil menggoyang-goyangkan kepalanya Hian Cheng To Tiang Menyahut Di kalangan Buen, meskipun kita mempunyai ilmu silat yang luar biasa Dan memandang harta benda hanya sebagai rumput Namun sifat manusia tak banyak berbeda Giok Leong Chin Jin Dengan kedua tinjunya telah menaklukan para jago silat Sehingga ia dapat julukan Tian Xia Bu Kong Te Eit Jago silat nomor satu di kolong langit Nama ini telah menimbulkan iri hati seorang yang bertabiat ganjil Orang itu bukan saja seorang wanita tapi juga seorang rahib Pada tahun ketiga setelah Giok Leong Chin Jin menaklukan para jago silat di puncak Sao Sin Hong Rahib wanita itu, yang bernama Saim Sin Ni Dengan tidak menghiraukan jarak yang jauh telah datang dari pegunungan Altai di sebelah barat ke timur Ia datang ke desa Cheng Yung Giam di kaki pegunungan Keacong San di Provinsi Cek Kiang untuk mengadu silat dengan Giok Leong Chin Jin Mulailah suatu pertempuran yang mahadasyat di desa Cheng Yung Giam itu Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam Dan telah lebih dari 5.000 jurus yang dijalankan Namun demikian belum ada juga tampak siapa yang kalah dan siapa yang menang Pada hari keempat, masing-masing menggunakan seluruh tenaga dalamnya Dan demikian dasyatnya pertarungan tersebut sehingga kedua-duanya luka parah dan kedua-duanya kalah Masing-masing mengetahui bahwa mereka tak akan lama lagi hidup dan dalam keadaan payah itu, kedua-duanya jadi Berkawan, mereka tidak mempunyai murid, bersama-sama mereka mengarang kemahiran dan kepandaian silatnya dan menjadikannya tiga jilid buku Yang mereka simpan di dalam sebuah gua batu di pegunungan Keacong San Dan buku-buku tersebut mereka namakan Kui Goan Pit Cik yang artinya sebagai berikut Semua ilmu silat dari segala jurusan mengalir ke satu tempat Dan tak dapat menyimpang dari tujuannya setelah selesai menyusun tiga buku tersebut Mereka menggambar sebuah peta yang bernama peta asli simpanan barang-barang berharga atau Chong Chin Tu Dan yang memberi petunjuk tempat tersimpannya barang-barang berharga itu Chong Chin Tu itu ditaruh di dalam sebuah kotak dari batu giyok dan disembunyikan di antara dua jurang Kemudian kedua orang-orang yang aneh itu meninggal dunia di pegunungan Keacong San Kisah tersebut telah turun-temurun sehingga sekarang selama 300 tahun lebih Semua partai silat di kalangan bulim selalu mencurahkan perhatiannya dan berusaha memperoleh peta aslinya untuk mendapatkan buku-buku ilmu silat itu Di samping jago-jago silat, juga orang-orang sakti yang telah bertapa, perampok-perampok yang kejam Semuanya dengan segala jerih payah berusaha mendapatkan peta tersebut, dan kemudian buku-buku itu Pada 100 tahun yang lewat peta itu telah didapat oleh seorang perampok besar Tapi ia terlampau kejam dan dengan sendirinya banyak musurnya Ditambah pula dengan amat banyaknya jago-jago silat yang menghendaki peta asli ini Betapapun juga tingginya ilmu silatnya, setelah ketahuan ia yang mendapat peta asli itu Ia segera dikejar-kejar dan tak dapat lagi ia menghindarkan diri dari penganiayaan atau keroyokan orang lain yang menghendaki peta ini Kemudian peta asli ini berpindah-pindah tangan entah beberapa kali, dan entah berapa pula jiwa yang telah melayangkarnanya Tapi belum terdengar bahwa buku-buku kuigoan picik tersebut telah didapat orang, aku pun tak Mengetahui bagaimana caranya Sim Chong memperoleh peta asli Chong Chin Tu ini Kedua siluman dari sebelah selatan sungai telah mengejar dan membunuh mati Sim Chong karena ingin merebut Chong Chin Tu ini Ia menarik napas panjang dengan wajah terharu Gou Kong To Asu bertanya lagi, peta asli Chong Chin Tu telah jatuh di tanganmu Apakah yang hendak kau lakukan? Apakah kau ingin mencari buku-buku kuigoan picik? Hian Cheng To Ti yang menganggukan kepalanya dan menyahut, setelah kuajarkan Cui Hun Cap Ji Kiam kepada muridku Be'e Kun Bu Aku siap membawa tubuhku yang sudah tua ini untuk dikuburkan di pegunungan keacongsan Coba pikir, selama 300 tahun lebih semua partai-partai silat berusaha mempertahankan perdamaian Sebetulnya mereka mencurahkan semua tenaga mencari kuigoan picik itu Dalam 100 tahun ini, partai silat hawasan rupanya yang menjagoi di kalangan bulim Dan semenjak gurunya Tui E Seng, yang dikatakan mempunyai delapan lengan karena jurus silatnya yang cepat bagaikan kilat itu Menerima murid-murid, maka banyak sekali jago-jago silat F berkecimpung di kalangan bulim Peristiwa yang memalukan di puncak Sao Sin Hong, tak dapat dilupakan oleh semua partai-partai silat Misalnya partai silat Tian Leong yang tiba-tiba timbul di Provinsi KWI Chiu Hanya dalam jangka waktu 20 tahun, pengaruhnya telah menjalar hampir di seluruh daerah sebelah selatan sungai kepala dari partai silat Tian Leong itu So Penghai, bersama-sama dengan partai-partai cabangnya yang menggunakan bendera-bendera merah, kuning, biru, putih dan hitam Telah mengumpulkan semua jago-jago silat yang tak berferpartai dengan maksud mendirikan sebuah partai silat yang besar di samping ke sembilan partai silat yang terkenal itu Pada dewasa ini, keadaan di kalangan Kang Leong tampaknya tenteram saja, tapi, keadaan yang sebenarnya sangat tegang Aku kira pertarungan yang kedua kalinya untuk menetapkan urutan kedudukan di kalangan Kang Leong tidak Lama lagi terjadi ia berhenti sejenak, lalu meneruskan, buku-buku KWI Goan Pit Chik rupanya akan mempunyai hubungan yang ngerat dengan nasib partai-partai silat kalangan Kang Leong Jika buku-buku tersebut jatuh ke tangan orang-orang yang jahat, tak dapat kita bayangkan betapa hebat akibatnya Untuk mencegah itu, aku harus pergi ke pegunungan keacongsan tetapi urusan itu tak dapat dilaksanakan oleh satu orang Jika kau mempunyai hasrat untuk turut dengan aku, tapi kau adalah seorang pendeta yang selalu bertindak bijaksana, dan mungkin tidak sudi mengambil resiko Ya, jika kau tidak sudi turut, aku pun tak dapat memaksa kau Aku harus mengajari B.E. Kun Builmu Silat Cui Hun Cap Jikiam Di waktu aku hendak berangkat, aku akan mengajak kau lagi Gou Kong Toa Su menundukkan kepalanya yang penuh dengan berbagai-bagai pikiran Tiba-tiba ia mengangkat kembali kepalanya dan berkata dengan hikmat, urusan ini besar sekali hubungannya dengan nasib kalangan Bu Lim Aku si tua bangka tidak dapat menolak lagi pula usiaku sudah lanjut mati atau hidup tak ada artinya lagi bagiku Aku hanya khawatir tentang Cheng Lon, karena ia seorang anak piatu, dan ia mempunyai tugas untuk membalas dendam Belum Lagi habis pembicaraan itu, Hian Cheng Toti yang berkata sambil tersenyum Urusan Lon Jie, telah kuatur, jika Kasudi dan memperkenankan ia masuk partai silat Kun Lun Aku dapat menulis surat kepada sumo aiku, saudari seperguruan Giyok Chin dan Lon Jie dapat bernaung di bawah penjagaannya Kedua siluman dari sebelah selatan sungai telah kabur, dan telah mengetahui tentang peta asli Chong Chin Tu ini Kubil San Cheng Koan ini tak dapat dipertahankan lebih lama lagi Tidak sampai sebulan, pasti ada orang yang datang menyerbu Oleh karena itu, sebelum aku berangkai aku harus memindahkan kedua anak-anak itu ke tempat yang aman Sambil tertawang Gokong To Asum menyahut, jika ia dapat diterima masuk partai silat Kun Lun Ia akan memperoleh banyak isat tumu Aku si tua bangka relamati di pegunungan keacongsan hanya ia memikul beban untuk membalas dendam Ketika ibunya hendak menarik napas penghabisan ia berpesan kepada ku agar ia bila sudah besar membalas dendam dan membunuh mati musuh orang tuanya Urusan ini harus ku beritahukan kepadanya, dan pembalasan dendam itu harus dilaksanakannya Apakah pembalasan dendam itu tidak akan memusingkan partai silat Kun Lun? Ya, aku harus berterus terang, supaya jangan sampai menjadi penyesalan Dengan wajah yang hikmat, Hian Cheng To Tiang berkata apakah Cheng Lun bukan puterinya Li KWICE? Si pendeta itu segera berubah wajahnya dan ia bertanya kembali Bagaimana, bagaimana kau mengetahui urusan ini? Sambil menarik napas Hian Cheng To Tiang menceritakan kisahnya Kira-kira 15 tahun yang lampau Suami istri Li KWICE Ketika melewati sebuah gunung, telah menjumpai kecelakaan Peristiwa tersebut telah diketahui oleh banyak orang-orang di kalangan Kang O Tapi aku mohon supaya kau tidak memberitahukan riwayatnya ini pada Cheng Lun Karena yang membunuh kedua suami istri Li KWICE itu adalah O Lampeng Si kaki terbang, dan ia telah masuk partai silat Tian Lyong Dan menjadi kepala cabang bendera merah dari partai tersebut Soal pembalasan dendam itu sebaiknya ditunggu sampai ada ketika yang baik Dan tak dapat dilakukan dengan sembrono Jika kau beritahukan Cheng Lian sekarang Sama juga artinya dengan kau mencelakakannya Gou Kong To Asu membuka matanya lebar-lebar Dan dengan tubuh gemetar ia berseru Jika demikian halnya, aku si tua bangka ini yang harus gempur O Lampeng Hian Cheng Loti yang tersenyum, dan berkata Jika kau gempur O Lampeng, aku yakin kau akan menang Soalnya, ialah orang-orang partai Tian Lyong Amat banyak lagi pula kepala dari partai Tian Lyong itu Sou Penghai, adalah seorang jago silat yang lihai sekali pada dewasa ini Mungkin kau pernah mendengar bagaimana ia seorang diri menaklukan empat orang musuh-musuhnya Empat Jahanam Itu di Provinsi Sucuan dan Hupeh telah berbuat sewenang-wenang Dan meskipun jago-jago silat dari partai-partai Butong, Gobie, Cheng Xia telah berusaha mengepung mereka Tetapi mereka dapat memukul kocar kacir lawan-lawannya Dan orang-orang dari ketiga partai silat itu telah menderita luka-luka Ketika Sou Penghai melalui sebuah jalan di Provinsi Hupeh Pada suatu ketika berjumpa dengan keempat Jahanam Jahanam itu, dan hanya dalam semalam saja telah dapat keempat-empatnya ditaklukannya Kemudian diterima mereka sebagai anggota partai Tian Lyong Peristiwa ini telah tersiar di kalangan Bulim selama tiga tahun yang lampau Pada dewasa ini partai Tian Lyong dengan semua cabang-cabangnya rupanya menjagoi di antara kesembilan partai yang telah terkenal Jika aku tak salah meramalkan, di dalam jangka waktu sepuluh tahun ini akan timbul perubahan besar Mungkin juga banyak jago-jago silat akan binasa dalam pertarungan-pertarungan yang hebat Urusan pembalasan dendam dari Li Cheng Lun Harus kita lakukan dengan hati-hati jika ia telah masuk partai Kun Lun Ia pasti dijaga dan dilindungi oleh kami dari partai Kun Lun Gou Kong Toa Su menarik napas panjang, lalu berkata Aku sebetulnya sudah tidak hendak memusingkan kepala lagi mengenai urusan di dunia ini Tapi urusan Cheng Lun ini senantiasa melekat di pikiranku Orang tak dapat berlaku acuh-ta'acuh terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya Selama ia masih bernapas Baiklah, aku pulang dahulu ke Kuil Hwa Lim Si Aku si tua bangka ini yang ingin mati di pegunungan keacongsan harus lebih dahulu menyerahkan urusan Kuil Hwa Lim Si ke titik pada orang lain Nanti tiga hari lagi, aku datang kembali ke sini untuk mengajarkan ilmu silap tinju Capwe Lohon Cong kepada muridmu Lalu ia berdiri, setelah ia berada di luar kamar, dengan mengipaskan lengan bajunya Ia telah menghilang dengan cepat, menuju ke Kuil Hwa Lim Si Setelah lewat tiga hari Ngorong Kong Toa Su betul-betul kembali ke Kuil San Cheng Koan, kali ini ia membawa sebuah toya Lalu dalam jangka waktu setengah bulan kedua orang sakti itu masing-masing mengajarkan ilmu silat pedang Cuihun Cap Ji Kiam dan ilmu silat tinju Capwe Lohon Cong kepada B.E. Kun Bu Jurus Cuihun Cap Ji Kiam itu adalah jurus yang lihai sekali dari Partai Kun Lun Li Cheng Lon belum masuk Partai Kun Lun maka Hian Cheng Tuti yang tidak dapat mengajarkan jurus itu kepadanya Jurus Capwe Lohon Cong telah dipahami oleh Li Cheng Lon, maka dalam setengah bulan itu, B.E. Kun Bu sangat sibuknya Sebab siang hari ia harus mempelajari ilmu tinju dan malam hari ilmu silat pedang, apalagi jurus Cuihun Cap Li Kiam itu sangat sulit dalam setengah bulan B.E. Kun Bu telah paham seluk-beluk ilmu itu, akan tetapi ia belum mahir menggunakannya Hian Cheng Tuti yang harus lekas-lekas pergi ke pegunungan Kua Cong San tidak sempat melatih muridnya sampai mahir betul pada suatu hari Dipanggilnya Li Cheng Lon dan B.E. Kun Bu masuk ke dalam kamar yang mengambil dua pucuk surat, dan diberikannya kepada B.E. Kun Bu sambil berkata Kau telah mengikuti aku selama 12 tahun, dan kau harus pulang menjelang ibu bapakmu Setelah kau menemui mereka, kau tak usah kembali ke Kuil San Cheng Koan ini untuk mencari aku Tapi kau harus membawa kedua surat ini ke Kuil San Goan Kong di atas puncak Kim Teng Hang dari pegunungan Kun Lun dan berikan kepada kedua paman gurumu di sana B.E. Kun Bu menerima kedua surat itu, mengingat bahwa ia telah mengikuti gurunya selama 12 tahun, sedangkan kini harus pula berpisah Ia terharu sekali, ia berlutut di hadapan gurunya dan mengucurkan air mata Di kolong langit tak ada pesta yang tak berbubar Jangan nangis, lekas bangun Demikianlah perintah Hian Cheng To Tiang Gou Kong To Asu mengusap-usap rambut Cheng Lon Ia berkata, paman gurumu, Hian Cheng To Tiang, merasa kasihan padamu yang sebat tangkera Dan ia telah menerima kau masuk partai Kun Lun Sekarang kau pergi ke puncak Kim Teng Hang di pegunungan Kun Lun untuk memberi hormat kepada guru-gurumu Dan kau harus sungguh-sungguh belajar, tak dapat ia menahan air matanya yang mengucur keluar Mendengar ucapan tersebut, kedua matu Cheng Lon terbelalak, lalu dengan sedih dan sambil mengucurkan air matu ia bertanya Mengapa? Apakah suhu tidak suka menjaga Lon Jai lagi? Dengan tertawa yang dipaksa-paksa Anggol Kong To Asu berkata, aku menyerahkanmu di bawah perlindungan partai Kun Lun Hal mana amat bermanfaat bagimu sendiri, masa anak sebesar kau ini tidak mengerti Kau pergi ke pegunungan Kun Lun bersama-sama suhangmu, B.E. Kun Bu Ucapan terakhir itu mengembirakan Li Cheng Lon, karena ia akan banyak mendapat kesempatan berdampingan dengan B.E. Kun Bu Lalu Hian Cheng To Tiang menerima sebuah bungkusan kecil dari kain putih dari Ngol Kong To Asu dan menyerahkannya kepada B.E. Kun Bu Sambil berkata, bungkusan ini kau serahkan sendiri kepada Sam Su Syokmu B.E. Kun Bu menerima bungkusan itu Lalu gurunya berkata, kau boleh tinggal di rumah selama sebulan, baru menjaga semua ai muli Cheng Lon Baik-baik B.E. Kun Bu membungkukan badannya, memberi hormat dan menerima semua pesan-pesan, dan segera didesak oleh Hian Cheng To Tiang agar mereka pagi itu juga meninggalkan kuil San Cheng Koan Tidak lama setelah B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon meninggalkan kuil itu, Hian Cheng To Tiang memanggil pendeta-pendeta yang tinggal di dalam kuil itu berkumpul untuk memberitahukan bahwa ia akan meninggalkan kuil itu dan menyerahkan semua urusan kuil kepada pendeta yang tertua Lalu bersama-sama Ngo Kong To Asu, ia pun meninggalkan kuil San Cheng Koan menuju ke pegunungan Keacong San di Provinsi Cek Yang Dia keretakan bahwa setelah B.E. Kun dan Li Cheng Lon berpisah dari Hian Cheng To Tiang dan Ngo Kong To Asu di kuil tersebut, mereka naik perahu menuju ke rumah orang tuanya Karena air sungai itu sangat deras, perahu itu pun berlayar dengan lajunya, di atas perahu itu Li Cheng Lon duduk di samping B.E. Kun Bu Tiba-tiba ia bertanya, B.E. Su Heng, apakah kau pernah pergi ke pegunungan Kun Lun? B.E. Kun Bu menggeleng dan menyahut, selama 12 tahun, selainnya aku dibawa guru pulang ke rumah untuk menengok ibu bapakku dua kali Aku belum pernah menanggalkan kuil San Cheng Koan Sambil menempelkan badannya ke badan B.E. Kun Bu, Li Cheng Lon berkata, aku masih kecil sekali dibawa oleh guruku ke kuil Hwa Lim Si Selama 10 tahun lebih, selain di kuil Hwa Lim Si dan ke kuil San Cheng Koan, aku juga belum pernah pergi ke tempat lain Guruku belum pernah menceritakan tentang riwayatku Aku mengira bahwa ibu bapakku tidak sayang padaku, dan tidak ingin menerimaku jika tidak Mengapa selama 10 tahun lebih ini, mereka tidak datang menengok aku Ia tak dapat menahan kesedihannya, dan air matanya pun berucuran di kedua pipinya B.E. Kun Bu juga ikut bersedih hati, dan ia berusaha menghibur dengan sikap yang canggung Aku tak mengetahui kera bagaimanakah aku harus meredakan sedih hatimu Tanda petik Mereka tiba di telaga Tung Ting Ong waktu lohor di tepi telaga yang luas itu tampak oleh Li Cheng Lon perahu-perahu para nelayan Untuk bermalam, mereka harus mendarat dan mencari rumah penginapan lalu perahunya ditujukan ke tepi Pada saat itu, perahu mereka telah ditubruk oleh sebuah perahu yang datang dari jurusan lain Li Cheng Lon menjadi gusar, dan hendak menegur Tapi B.E. Kun Bu menasehatkan supaya ia bersabar dan berkata Aku ingat akan pesan guruku, di kalangan Keng Ong, seringkali menemui peristiwa-peristiwa yang luar biasa Terhadap kejadian yang remeh lebih baik kita sabar Setelah mereka mendarat, Li Cheng Lon bertanya Kakak Kun Bu, kemanakah kita pergi? B.E. Kun Bu yang telah jatuh cinta terhadap gadis yang cantik jelita itu menyahut dengan suara rendah Kita ke timur untuk mencari rumah penginapan Mereka mencari rumah penginapan tanpa hasil B.E. Kun Bu lalu mengusulkan naik perahu kembali Untuk meneruskan perjalanan jika kita berlayar dengan cepat dan tanpa rintangan Besok kita akan tiba di rumahku, katanya Di atas perahu itu Li Cheng Lon bertanya Kakak Kun Bu, siapakah yang berada di rumah? Apakah ibumu dapat merasa gembira melihat aku? Aku telah dimanjakan oleh Ngo Kong To Asu sehingga menjadi sangat nakal Ibuku sangat ramah, ia pasti menyukaimu, sahut B.E. Kun Bu Sambil tertawa Li Cheng Lon berkata Jika demikian aku akan berlaku alim agar ia tidak gusar Pelaga tong tingau itu sangat luas, dan panjangnya 300 li lebih Airnya bening, seperti kaca Angin yang berhembus demikian halusnya sehingga menyebabkan pemuda dan pemudi itu gembira sekali Di sepanjang jalan perahu mereka telah melewati banyak perahu-perahu nelayan Pada suatu ketika tampak oleh mereka sebuah perahu layar yang besar berlayar dengan sangat pesatnya Seakan-akan mengejar perahunya Perahu layar yang besar itu diikuti oleh empat buah perahu-perahu yang lebih kecil Untuk menjaga diri, Li Cheng Lon mengambil pedangnya dan memberikan pula sebuah kepada B.E. Kun Bu Sambil berkata, kakak Kun Bu, rupanya perahu yang menubruk kita tadi sedang mengejar kita Baru saja ucapannya selesai keempat perahu-perahu yang kecil itu telah berada di depan perahu mereka Dan di depan tiap-tiap perahu berdiri seorang yang bertubuh besar dengan pedang terhunus B.E. Kun Bu lalu menegur aku sebetulnya tidak kenal kalian Kita juga bukannya saudagar yang kaya Kalian telah merintangi perahu kita Apakah sebabnya? Orang yang berdiri di atas perahu di sebelah kiri dan yang berusia lebih kurang 40 tahun Menyahut, jika kamu saudagar-saudagar, kaya, kita tidak menghiraukan kita ingin bertanya Apakah hubunganmu dengan Hian Cheng Toti yang dari Kuil San Cheng Koan? Hian Cheng Toti yang adalah suhuku, mau apa sahut B.E. Kun Bu dengan gusar Orang itu berkata lagi, Hian Cheng Toti yang telah menggemparkan kalangan Kang O Guru kita yang telah mendengar bahwa ilmu silat pedang dari Partai Kun Lun yang tak ada taranya di kolong langit Ingin mengambil kesempatan untuk belajar kenal dengan kedua muridnya Dengan sahutan yang amah itu, B.E. Kun Bu menjadi agak kreda ia berkata lagi Aku baru keluar dari rumah dan baru berpisah dari guruku Oleh sebab itu aku tak mengerti peraturan dari kalangan Kang O Jika guru saudara ingin menjumpai kami, bukankah lebih baik jika kami yang datang memberikan hormat kepadanya Orang itu menyahut, tapi guru kita telah datang Orang tua itu mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan sambil tersenyum berkata Kami dengan tak sengaja telah melanggar perahu saudara, aku mengaturkan maaf Lalu ia menunjuk ke arah perahu layar yang besar B.E. Kun Bu menengok ke arah perahu yang besar itu Yang sangat terang karena amat banyaknya lilin dipasang orang Di atas sebuah kursi yang ditutupi dengan kulit macan duduk seseorang yang berusia 50 tahun lebih Tapi seluruh rambut dan jenggotnya berwarna putih, di kiri dan kanannya Berdiri dua orang yang bertubuh tegap dan memegang golok besar setelah perahunya berdempetan dengan perahu B.E. Kun Bu Orang tua itu bangun dari kursinya Ia mengangkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata sambil tertawa Kami dengan tak sengaja telah melanggar perahu saudara, aku mengaturkan maaf B.E. Kun Bu berbisik pada Li Cheng Lon, kita harus waspada Mari kita pergi ke perahunya, lalu dengan sekali meloncat, mereka telah berdiri di hadapan orang tua itu Orang tua itu melihat kepada orang-orangnya yang berada di keempat perahu-perahu kecil dan berkata Periksalah apakah perahu tamu kita mendapat kerusakan karena bentrokan tadi Jika ada kerusakan, harus kamu perbaiki dengan segera Semua orang-orangnya serentak mengangkat lengan kiri dan menekan dada, lalu membungkukan tubuh memberi hormat Mereka segera memeriksa perahu B.E. Kun Bu Dengan menghadapi B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon orang tua itu berkata sambil tertawa Aku ini kurang hati-hati, jika perahu saudara menderita kerusakan, aku minta maaf mari kita minum arak dulu B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon membungkukan tubuh memberi hormat Lalu B.E. Kun Bu berkata, kami baru berpisah dari guru kami Dan tidak mengenal peraturan mohon dimaafkan apakah kami dapat kehormatan mengenal cuan dari angkatan tua Orang tua tersebut tertawa dan menyahut, pada 20 tahun berselang aku telah bertempur melawan Hian Cheng To Tiang Dan karena ia baik hati, aku dapat hidup lagi beberapa puluh tahun Mari kita minum arak dulu Ada banyak hal-hal yang hendak kutanyakan Lalu ia mengajak pemuda dan pemudi itu masuk ke dalam kabin Empat orang yang memegang golok besar di depan kabin itu membungkukan tubuh memberi hormat kepada mereka Di dalam kabin itu terang-benderang karena sinar lilin yang amat banyak dan dihias dengan indah sekali di atas meja persegi delapan telah Tersedia beberapa cangkir teh dan sebuah teko Dua orang anak yang berbaju hijau menjadi pelayan setelah mereka duduk Orang tua itu berkata, apakah Syo Chia ini juga dari partai Silat Kun Lun? Betul, aku dan kakak Kun Bu tidak minum arak, kau ada urusan apa? Ayo lekas-lekas bilang, kami tak banyak mempunyai waktu Kami harus lekas-lekas meneruskan perjalanan sahut Li Cheng Lun dengan tidak sabar B.E. Kun Bu mengerutkan kening mendengar jawaban yang agak kasar itu Tapi orang tua itu hanya tertawa Baiklah, Syo Chia, katanya, kemanakah kamu hendak pergi? Aku dapat mengikuti agar kamu tak terlambat, dan kita dapat berakap cakap sambil perahu-perahu kita berlayar ke tempat yang kau tujuh B.E. Kun Bu menjawab, kita bermaksud mendarat di kota Gakyo, dan kita tidak ingin menyusahkan Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak susah, kita dapat berakap cakap sambil berlayar Lalu diperintahkannya orang-orang yang memasang layar-layar besar agar perahu itu dapat berlayar pesat menuju kota Gakyo Diperintahkannya kedua anak kecil yang menjadi pelayan menyuguhkan teh dan menyiapkan makanan untuk kedua tamunya Sambil makan dan minum, mereka melanjutkan pembicaraan Gurumu telah menanam budi yang besar padaku, ia telah menolong jiwaku, aku merasa malu tak dapat membalas budinya selama 20 tahun ini Memulai orang tua itu, kemarin dulu aku mendapat kabar, bahwa ia telah memperoleh peta asli Chong Chintu Kabar itu telah menyebabkan banyak jago-jago silat dari kalangan Kang Ong berkumpul di Provinsi Hupeh Aku khawatir dalam beberapa hari ini akan terjadi pertempuran-pertempuran dasyat untuk merebut peta asli Chong Chintu itu Untuk Chong Chintu itu, selama 100 tahun belakangan ini telah tewas banyak jago-jago silat Kamu adalah dari Partai Kunlun, dan kamu tak akan luput dari bokongan-bokongan dari Partai Silat lain Aku tidak berani memastikan, bagaimana akibatnya, aku pun datang dan menjumpai kamu atas perintah orang lain Karena peta asli Chong Chintu itu, aku yakin dengan ilmu silat yang kamu pelajari dari Hian Cheng To Tiang Kamu dapat menjaga free, tapi gerak-gerik atau tindak tanduk kamu berdua harus dirahasiakan Jika ketahuan bahwa kamu dari Partai Kunlun dari Hian Cheng To Tiang Kamu segera dientai oleh banyak jago-jago silat tipu muslihat dan siasat di kalangan Kang Ong seribu satu macam Dan untuk mencapai maksudnya, mereka akan menjadi kejam dan buas Peringatan inilah yang ingin ku berikan sebagai tanda membalas Budi Hian Cheng To Tiang yang telah menolong jiwaku Hari ini beruntung sekali kamu berjumpa dengan kami Jika tidak, mungkin kamu harus melawan dan bertempur dengan susah payah B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon mendengarkan keterangan-keterangan itu dengan sikap gelisah Kita telah berpisah dari guru, dan lebih daripada setengah bulan telah lewat Semenjak Su Hengku Sim Chong dibunuh mati selagi membawa suatu benda Pikir B. E. Kun Bu, dan lalu memandang Li Cheng Lon yang kini telah menjadi bebannya pula Tiba-tiba ia berseru, aku telah memperoleh perhatian tuan dari angkatan tua Dan aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih Apakah guruku telah memperoleh peta asli Chong Chin Tzu atau belum? Aku tidak tahu dengan pasti jika para jago silat telah berkumpul di Hubeh untuk bertempur melawan guruku dan mungkin juga melawan tuan dari angkatan tua Kami pun sebagai murid-murid partai Kun Lun tidak takut mati Chuan dari angkatan tua telah datang ke sini atas perintah untuk mencari peta asli itu Kami pun tidak ingin merintangi lagi, dan kami segera minta diri setelah mengucapkan perkataan itu B. E. Kun Bu mengajak Li Cheng Lon keluar dari kabin Tapi orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan suara keras Tidak salah jika Hian Cheng Toti yang seorang satya Coba lihat muridnya, orang-orang dari partai Kun Lun betul-betul tidak dapat dianggap remeh Aku sangat memuji mereka Ayo kembali, besok pagi kita mungkin Sudah tiba di Gak Kyo Kesempatan ini sukar didapat Ayo kita berakap cakap lagi Siapa tahu di kemudian hari aku harus mohon Syote mengajarkan kepadaku ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoat B. E. Kun Bu tak dapat menolak Ia yakin bahwa orang tua itu merasa girang dapat membalas sedikit budi gurunya Dan juga merasa canggung karena ia harus merebut peta asli Chong Chin Tu dari tangan gurunya itu Ia duduk kembali di dalam kabin dan berkata Kita betul-betul berterima kasih atas kebaikan tuan dari angkatan tua Sebetulnya aku tak tahu pasti apakah peta asli Chong Chin Tu itu telah jatuh di tangan guruku Aku pun tidak mengetahui dengan pasti Tapi atas perintah orang lain Aku harus merebut peta asli itu Aku hanya ingin memperingatkan kamu lagi Bila berada di daerah ini Yaitu daerah Partai Tian Leong Kamu harus bertindak hati-hati sekali Karena jaring dari Partai Tian Leong itu sangat rapat Dan orang-orangnya banyak Berkata si orang tua Lalu meneguk secang tirarak Seterusnya mereka tidak memperakapkan lagi soal peta Chong Chin Tu Melainkan hanya menceritakan segala sesuatu yang luar biasa di kalangan Kang O Perahu layar itu berlayar dengan laju sekali Dan ketika Fajar meningsing Mereka telah tiba di kota Gak Kyo Mereka mendarat Dan melihat bahwa keempat perahu yang kecil disertai perahu B.E. Kun Bu telah tiba juga Lalu B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon meloncat ke atas perahu kecilnya setelah minta diri dari orang tua itu B.E. Kun Bu lalu memeriksa barang-barangnya di dalam perahu dan ternyata tidak ada barang yang diganggu Peraunya berlayar sedikit lagi Lalu mereka mendarat Ketika itu suasana belum terang Karena matahari belum terbit juga tidak kelihatan orang berkeliaran di jalan Dengan ilmu meringankan tubuh mereka berjalan dengan pesat sekali Dan dalam sekejap saja mereka telah menempuh jarak 20 li lebih Di depan mereka tampak dari jauh sebuah desa yang dilingkari gunung-gunung Suara air mengalir dari Sebuah sungai terdengar dengan nyata Di sebelah barat desa itu terletak sebuah rumah bergenteng merah Sambil menunjuk ke arah rumah itu B.E. Kun Bu berkata Rumah itu adalah rumahku Ayahku telah menetap di desa Tiong'an ini sejak 20 tahun ini Sambil tersenyum Li Cheng Lon berkata Desa ini indah sekali Kita dapat menangkap ikan di dalam sungai di waktu senggang Ucapan ini menyebabkan B.E. Kun Bu terkenang akan masa kanak-kanaknya Ketika ia bersama-sama saudara sepupu perempuannya Ling Xiuqian menangkap ikan di dalam sungai Ling Xiuqian lebih tua 3 tahun daripadanya Dan menjadi atim piatu ketika masih kecil Lalu ia dipelihara oleh ibunya Dan B.E. Kun Bu menganggapnya sebagai kakaknya sendiri Ling Xiuqian pun yang pintar dan cerdas Juga amat sayang padanya Ketika B.E. Kun Bu berusia 8 tahun dan dibawa oleh Yan Cheng To Tiang Bukan main sedih hatinya Mereka telah berpisah selama 12 tahun Betul ia pernah mengunjungi ibu bapaknya 2 kali Akan tetapi ia tidak tinggal lama-lama Ia hanya menginap 2 hari Lalu kembali lagi ke kuil San Cheng Koan Ketika ia kembali untuk kedua kalinya Ia telah berusia 18 tahun Dan Ling Xiuqian 21 tahun Mereka telah menjadi jejaka dan gadis Dan masing-masing merasa canggung untuk berakap cakap lagi Ling Xiuqian hanya bisa menasehatkan supaya ia belajar silap dengan tekun Yan Cheng To Tiang adalah seorang yang luar biasa Kau beruntung menemuinya dan diterima sebagai muridnya Demikian nasihatnya B.E. Kun Bu yang cerdik segera mengerti maksudnya itu Kini ia kembali dengan mengajak Li Cheng Loan Apakah ia akan menimbulkan salah paham Ia berhenti berjalan ketika pikiran itu datang Melihat ia terpesona Li Cheng Loan menegur Kau kakak Kun Bu Apakah yang kau pikir B.E. Kun Bu Terkejut dan menyahut Aku memikirkan suhu Lalu ia berjalan lagi Menuju ke rumah yang bergenteng merah itu Setelah mereka menyeberangi sungai kecil dan melalui padang rumput dan hutan bambu Mereka tiba di depan pintu rumah itu Yang memakai papan nama Sui Go An San Cong Rumah pegunungan Terang Bulan Seorang bujang tua yang berusia 50 tahun lebih Yang berada di pekarangan depan melihat mereka datang berseru Majikan muda telah datang Kemarin majikan tua telah berbicara tentang majikan muda Karena besok adalah hari ulang tahun wafatnya Ling Xio Chien Xio Chia Belum lagi ucapan itu selesai B.E. Kun Bu Merasa ngeri dan terkejut ia bertanya dengan bernafsu Aluk Apakah katamu? Kakak sepupuku meninggal dengan menarik napas panjang bujang tua itu menyahut Tuhan tak bermata Ling Xio Chien yang cantik jelita meninggal lebih Dulu daripada aku si tua bangka ini Tanda petik Dengan mencengkeram kedua pundak bujang tua itu B.E. Kun Bu bertanya lagi Bagaimana kah matinya sedih sekali hatinya? Seakan akan ditusuk-tusuk dengan belati Bujang tua itu mengucurkan air mata Dan tak dapat segera menjawab Li Cheng Lon yang melihat adegan menyedihkan itu juga terharu Tetapi ia masih hijau dan tak dapat menghibur ketika itu Dari dalam rumah berjalan keluar Seorang tua yang sudah putih rambutnya dan berpakaian congsam Baju panjang ia memberitak Kun Bu, lepaskan cengkeraman itu Apakah kau sudah gilap pundak itu bisa remuk? Bentakan itu menyadarkan B.E. Kun Bu Dilepaskannya cengkeramannya ia menoleh ke rumah Dan melihat ayahnya berjalan keluar Ia berlari mendatangi dan berlutut di hadapan ayahnya sambil berkata Ananda telah pulang Ayah B.E. Kun Bu lalu bertanya pada Bujang tua itu Apakah ia terluka? Bujang tersebut menyahut sambil meringis Tidak apa-apa Hanya sakit sedikit Tapi hebat betul cengkeramannya Kau seperti anak kecil Jika aku datang terlambat sedikit Mungkin pundaknya Aluk sudah remuk Demikian ayahnya memarahi Kun Bu Anda minta maaf Ananda telah lupa karena mendengar kabar buruk Tentang meninggalnya kakak Ling Xio Chien Sahut B.E. Kun Bu Chien Jai masih muda Sayang sekali ia meninggal dalam usia sedemikian muda Aku dan ibumu telah berusaha sedapat-dapatnya Tapi manusia berusaha Tuhan berkuasa Ia berkata sambil menarik napas panjang Ketika ia melihat liceng lonia bertanya Siapakah gadis berbaju merah ini? B.E. Kun Bu bangkit dan berkata Ini adalah sumu aiku bernama Li Cheng Loon Atas perintah Suhau Ananda harus membawanya ke pegunungan Kun Loon Ketika itu Li Cheng Loon mendekati B.E. Kun Bu Dan sambil membungkukan tubuhnya Memberi hormat ia berseru Paman Ayah B.E. Kun Bu bernama B.E. Lyong Ia pernah menjadi kepala kampung Akan tetapi karena ia digeser oleh orang atasannya Lau Hin Ia telah diberhentikan dan kembali ke kampung halamannya Ia tinggal di rumahnya menjalani hari tuanya sambil mempelajari kesusastraan Ketika B.E. Kun Bu berusia 4 tahun dan sedang bermain-main dengan Ling Shochian di padang rumput Kebetulan Hian Cheng Toti yang lewat dan melihatnya dengan matanya yang awas Hian Cheng Toti yang segera mengetahui bahwa anak itu luar biasa Dan segera timbul hasratnya untuk mengambilnya sebagai murid B.E. Lyong yang mengetahui bahwa Hian Cheng Toti yang itu bukan orang sembarangan lalu mengundangnya masuk rumah Pertemuan itu telah menyebabkan keduanya mengikat tali persahabatan Dan seterusnya tiap tahun Hian Cheng Toti yang pasti datang ke rumah B.E. Lyong Ketika B.E. Kun Bu berusia 8 tahun Hian Cheng Toti yang memberitahukan pada B.E. Lyong bahwa putranya adalah anak yang luar biasa dan berbakat B.E Lyong menyahut aku ini orang desa Dan aku tidak mempunyai harapan bahwa puteraku akan menjadi terkenal jika saudara sudi menerimanya sebagai murid Aku rela menyerahkan Jawaban itulah justru yang diharap-harap oleh Hian Cheng Toti yang Ia segera menyanggupi untuk menerima B.E. Kun Bu sebagai muridnya Dan berjanji akan mengajarkan segala ilmu silat partai Kun Lun Dan merawatnya seperti anaknya sendiri Demikianlah B.E. Kun Bu dibawa ke kuil San Cheng Koan Dan telah diajari ilmu silat selama 12 tahun Sehingga ia menjadi seorang jago silat yang luar biasa dari yang luar biasa di kalangan Kang O Bersama-sama mereka masuk ke dalam ruangan tamu Setelah duduk, B.E. Lyong bertanya Apakah gurumu baik-baik saja? Kapankah kau kembali lagi ke kuil San Cheng Koan B.E. Kun Bu menyahut Suhu telah memerintahkan Ananda menengok ibu dan ayah dulu Setelah lewat sebulan, Ananda harus mengantar Li Sumoye pergi ke pegunungan Kun Lun menemui paman-paman guru Dan tak akan kembali lagi ke kuil San Cheng Koan Kau adalah murid partai silat Kun Lun Dan harus menaati segala perintah gurumu Aku dan ibumu sudah berusia lanjut Dan kami tak menghiraukan lagi segala urusan dunia Semenjak kakakmu Syochin meninggal Ibumu sangat bersedih hati Dan tiap-tiap hari ia membaca kitab suci Jika ia sedang membaca Siapapun tak boleh mengganggu sebetulnya ibumu seorang sakti Ia telah dapat meramalkan bahwa Syochin tak dapat hidup sampai umur 25 tahun Betul juga ia meninggal setahun yang lewat karena menderita sakit cacar Pamanmu, ketika menjadi wadana Pernah berbuat banyak perbuatan yang bukan-bukan Dan ia telah memperoleh balasan yang setimpal Bahkan dosanya telah menimpa putrinya Syochin itu sebentar Jika ibumu telah selesai dengan membaca kitab suci Kau dapat menjumpainya besok Kau harus pergi sembah yang dihadapan kuburan Syochin Apa yang hendak kau lakukan di kemudian hari Aku tidak menghiraukan Karena gurumu tentu lebih mengetahui jalan Apakah yang harus kau tempuh Ya, aku sudah tua Mungkin tak dapat bertemu muka lagi Lalu ia menganggukan kepalanya kepada Li Cheng Lo Dan keluar dari ruang tamu itu Be Kun Bu mendengarkan urayan ayahnya dengan kedua matu Terbelalak seperti sebuah patung Ia mengawasi ayahnya yang berjalan keluar Tanpa menoleh-noleh lagi ke belakang Ia tak mengetahui bahwa ayahnya telah menjadi seorang suci Yang tak menghiraukan harta dunia atau kesenangan dunia Dan yang tak mau dipusinkan oleh apa saja yang akan datang Ya, ia telah bertapa di rumah itu selama 20 tahun Dengan tenteram, aman dan tenang Orang semacam itu tidak lagi memberdakan mati atau hidup Dengan tak disadarinya, air matanya mengucur Li Cheng Lo menghibur kakak Kun Bu Sudahlah, jangan bersedih hati Be, kun Bu lekas-lekas menyusut air matanya Dan dengan senyum paksaan ia mengajak Li Cheng Lo menemui ibunya Setelah berjalan melalui sebuah taman bunga Mereka tiba di sebuah kamar di mana tampak seorang wanita yang berusia setengah abad Berparas cantik, sedang memejamkan mata Menyanyikan sajak dari kitab suci yang terletak di pinggir meja kayu cemara Dan berbentuk delapan persegi Be, kun Bu menghampiri ibunya Lalu berlutut di hadapannya sambil berkata LBU, Ananda telah pulang Lalu Be, hujin membuka matanya Ia mengusap-usap kepala putranya Dan berkata, kau telah pulang Kebetulan sekali Besok adalah hari ulang tahun meninggalnya kakakmu Sebelum ia menutup mata Ia telah menyebut-nyebut namamu Besok kita pergi ke kuburannya Ia dikuburkan di kaki gunung di sebelah barat Di mana kamu suka bermain-main ketika masih kecil Dengan metu yang berlinang-linang Be, kun Bu menyahut Sayang Ananda tak dapat bertemu dengan ia ketika ia meninggal Dengan wajah seorang ibu yang mencintai anaknya Be, hujin berkata lagi sambil menarik napas Siu chien pintar dan cerdas Sayang umurnya pendek Ia meninggal karena dosa ayahnya Hai, siapakah gadis ini? Li Cheng Loon yang juga turut berlutut Ketika ditegur Segera menyahut Bibi, aku Li Cheng Loon Bersama-sama kakak Kun Bu adalah murid dari partai Kun Loon Be, hujin lekas-lekas mengangkatnya Dan mengawasi paras mukanya Oh, kau sumoinya Kun Bu Berapa usiamu tahun ini? Tahun ini aku berusia 17 tahun Sahut Li Cheng Loon Kau berasal dari mana siapakah ibu bapakmu? Pertanyaan itu menusuk hati si gadis Yang ingat bahwa ia dari kecil telah dipelihara oleh Ngo Kong To Asu yang mencintainya seperti putri kandungnya Ia merasa sedih karena belum pernah menikmati kasih sayang seorang ibu dan ia pun tak mengetahui siapakah ibu bapaknya Pertanyaan tersebut menyebabkan ia menangis Lalu menjawab, Loon Jie anak piatu Semenjak bayi Ngo Kong To Asu mengatakan bahwa aku bernama Li Cheng Loon Akan tetapi tak mengetahui siapakah ibu bapakku Tiap-tiap Perkataan yang diucapkan memilukan hati B.E. Hu Jin mengusap-usap rambutnya seperti seorang ibu yang menghibur putrinya Sudahlah, jangan bersedih hati lagi Setelah menyusut air matanya, ia bertanya Bibi apakah aku akan bernasib seperti kakak Xiu Qian, berumur pendek juga? Pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman seorang ibu Bersumpah di depan kuburan Lalu untuk meredakan B.E. Hu Jin berkata Anak, kau beruntung, kau tidak senasib dengan Xiu Qian Kemudian sambil menghadapi putranya ia berkata Anak, ayahmu telah berubah Ia telah berkeras hati bertapa di rumah di desa yang terpencil ini Aku meskipun telah mempelajari kitab-kitab suci Dari Buddha, hatiku tidak sekeras hati ayahmu Aku senantiasa memikirkan kau Aku yakin kau berwatak satya Dan aku inginkah selalu begitu Jangan sekali-kali melupakan budi orang Lalu B.E. Hu Jin memejamkan Matuk kembali Untuk menyanyikan sajak dari kitab suci B.E. Kun Bu juga tidak ingin lagi mengganggu Ia mengajak Li Cheng Lon keluar dari kamar itu Bu Jang tua sudah menyiapkan kamar untuk majikan mudanya Dan juga untuk Li Cheng Lon Keesokan harinya ia telah menyiapkan keperluan-keperluan untuk sembahyang Dan menunjukkan jalan ke kuburan Ling Xiu Chien Setibanya di kuburan itu B.E. Kun Bu berkata Aluk, pulanglah kau Tinggalkan aku seorang diri di sini Aluk berkata sebelum pergi Orang yang sudah mati tak akan hidup kembali Majikan muda tak usah terlampau bersedih hati Aku akan datang sebentar lagi Setelah Aluk pergi, B.E. Kun Bu tak tahan lagi Air matanya mengucur Dan karena amat sedihnya ia terjatuh di depan kuburan itu Aluk yang belum pergi jauh Setelah melihat ini Lekas-lekas datang Dan berusaha menyadarkan majikannya Tetapi tak berhasil Lekas-lekas lari memberitahukan kepada Li Cheng Lon Yang kebetulan berdiri di depan rumah Dengan ilmu meringankan tubuh Gadis itu telah tiba di kuburan Dan menyaksikan B.E. Kun Bu jatuh bertiarap di depan kuburan Ia terkejut dan menubruk sambil berteriak Kakak Kun Bu, Kakak Kun Bu, Kakak Kun Bu Tapi B.E. Kun Bu tidak bergerak Dirangkulnya tubuh B.E. Kun Bu dan menangis keras-keras Ia berseru, Kakak Kun Bu, jika kau mati Aku pun tidak mau hidup lagi Tiba-tiba ia merasa hembusan angin Dan mendengar suara orang yang telah dikenalnya Sobat, apakah kau tidak ingin ia hidup Membentak suara itu? Li Cheng Lon segera berdiri dan mencari orang Yang membentak itu Si jenggot putih yang dijumpainya Di telaga Tong Ting O berdiri di depannya Si jenggot putih tak menunggu Li Cheng Lon berbicara Lalu menjelaskan karena terlampau bersedih hati Ia telah merintangi jalan nafasnya Jika kau rangkul ia sekeras itu Hawa di dalam tubuhnya sukar keluar Dan ia akan menderita iuka luka di dalam tubuh Dan, ia bisa mati atau menjadi orang cacat Sambil menangis terseduh-seduh ia berkata Kera bagaimanakah kita harus menolongnya? Jika ia mati, aku pun tidak sedih hidup Tanda petik Si jenggot putih menghampiri tubuh B.E. Kun Bu Lalu dengan tinju kanannya dipukulnya jalan darah di punggungnya Dan dengan jari-jari tangan kirinya Ia membebaskan jalan-jalan darah di dada dan paru-parunya Sejenak kemudian, B.E. Kun Bu menjerit dan menghembuskan nafas Dari lubang hidung dan mulutnya Ia sadar, dan segera berdiri kembali Li Cheng Lo mengaturkan terima kasih kepada si jenggot putih Lalu memeluk B.E. Kun Bu sambil bertanya Kakak Kun Bu, mengapa kau tadi B.E. Kun Bu tidak menyahut? Tapi ia mengaturkan terima kasih kepada si jenggot putih Yang berkata, sebetulnya sumo aimu juga dapat menolong kau Hanya ia kurang berpengalaman dan tidak tahu yang harus diperbuatnya Apa dalam kebingungan tadi Chuan dari angkatan tua telah memberi peringatan kepada kami Ketika di atas perahu, kini telah menolong jiwaku lagi Budi tersebut tak akan dapat kulupakan Sahut B.E. Kun Bu Sambil tertawa si jenggot putih berkata lagi B.E. Siol T.E. telah bicara dengan cepat Sebetulnya Partai Tian Liong kami dan Partai Kun Lun tidak bermusuhan Tapi peta asli Chong Chin Tu itu merupakan suatu mustika Yang sedang diperebutkan oleh berbagai-bagai partai silat Ketika di atas perahu, bukankah aku pernah mengatakan bahwa kita berjumpa lagi? Mungkin aku minta Siol T.E. mengajarku ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoat? Chuan dari angkatan tua telah datang ke sini Dengan maksud mengejar peta asli Chong Chin Tu Sesungguhnya, Chong Chin Tu itu tidak berada di tanganku Berkata B.E. Kun Bu sambil tersenyum Jika demikian halnya, aku minta Siol T.E. menemui pemimpin Partai Tian Liong kami Kata si jenggot putih B.E. Kun Bu berpikir sejenak Lalu menyahut, dari pembicaraan itu Rupa-rupanya tuan dari angkatan tua ingin menangkap aku hidup-hidup, bukan? Si jenggot putih mengurut-urut jenggotnya dan berkata Peraturan partai ku sangat keras Aku si tua bangka tak dapat mengambil keputusan sendiri Aku terpaksa membawa kau menemui pemimpin partai ku Terima kasih telah menonton! Terima kasih.